Oke, untuk guru coding, terutama guru coding Scratch, kabar gembiranya adalah di website Scratch sekarang sudah disediakan juga akun untuk khusus guru atau teacher account atau Scratch educator. Ini lebih baik digunakan oleh para pengajar atau orang tua, baik di sekolah, komunitas, homeschooling, dan macam-macam untuk menggunakan Scratch teacher account ini atau akun khusus guru di website-nya Scratch. Kenapa? Karena dari prosesnya, pendaftaran saja, nanti anak-anak lebih mudah, tidak harus verifikasi email yang biasanya itu jadi trouble kalau tidak bisa tahu login email orang tuanya. Ini untuk anak-anak. Dan juga kita guru bisa membuat akun-akun khusus per kelas, per judul. Dan anak-anak secara otomatis akan tersimpan itu proyeknya, tidak perlu mereka share, kita bisa melihatnya. Saya tunjukkan dulu apa itu teacher account dari Scratch atau halaman khusus dari Scratch untuk edukator atau untuk guru. kalian bisa melihat di website-nya Scratch for edukator atau di sini scratchmit.edu slash atau garis miring edukator. Nah, di sini kalian bisa melihat atau scroll up, cari saja ya. Kunci dari menjadi guru coding adalah harus rajin membaca atau rajin belajar sendiri. Mencari dari sumber belajar yang dengan baik hati sudah disediakan oleh Scratch. Kalian bisa, para guru bisa melihat edukator guides, creative computing, juga resource. Ini untuk studentnya. Bisa mencari tutorial. Ini pasti sudah standar. Untuk guru pemula, sediakan ini saja. Ajarkan dulu Scratch tutorial pemula. Mendownload juga bisa, tapi saya sarankan jangan dijual. Nanti terkait copyright. Kemudian visit ideas page itu di DID. Kalau kepingin connecting dengan edukator lain atau berhubungan dengan para guru sedunia, sedunia bisa melihat Facebook group. Ini saya ikut aktif di sini. Dan baik-baik loh, mereka ada yang menyediakan tutorial dalam bentuk PDF dengan sukarela gratis. Dan kalau kita nanya, ditanya. Dijawab balik. Kalau nggak ngerti bahasa Inggris, kita cari aja di Google Translate lalu ngobrol di situ. Jangan takut. Jangan takut berhubungan dengan grup internasional hanya karena nggak bisa bahasa Inggris ya. Ada Google Translate. Tinggal ketik-ketik aja. Kemudian Scratch Educator Meetup. Itu nanti sering ada festival-festivalnya. CS Force ini bagus juga dicari. Code Club dan macam-macam. Facebook, Twitter, Instagram. Update and Tips untuk email. Apa itu? Sign up mailing list. Nah, ini yang penting. Teacher account di Scratch. Kalian bisa membuatnya dengan request account. Nanti mendaftarnya dengan akun teacher. Harus registrasi dulu. Request a teacher account. Pakai nama yang tidak asli. Atau pakai, kalau saya pakai nama KelaskuDigital.com Atau KelaskuDigital.com Kenapa tidak pakai KelaskuDigital? Karena saya sudah terlanjur mendaftar KelaskuDigital untuk akun pribadi biasa. Ikuti saja tahap-tahapnya. Kemudian akan nanti mengajar di mana. Itu nanti akan dipakai untuk apa. Untuk mengajar, untuk belajar. Nah, ikuti saja seperti daftar biasa dan konfirmasi email. Jadi, hanya guru saja yang punya kendali di sini dan satu akun ini terdaftar untuk satu akun guru. Contoh hasilnya adalah akun saya. Yang ini akun saya adalah sudah akun teacher atau teacher account. Teacher account. Sebentar, saya besarkan. Akunnya khusus teacher account. Join-nya baru satu minggu yang lalu karena yang teacher account. Kalau yang scratch, saya sudah dari 2020 untuk online-nya. Tiga tahun, hampir dua tahun lebih. Kalau scratch-nya saja yang tanpa online dari 2018. Sudah lama. Nah, setelah mendaftar tadi teacher registration dan lain-lain sudah verifikasi email-nya. Kita akan mendapat teacher account. Apa saja keuntungan teacher account? Kita bisa membuat kelas. Ini biasa standar nanti. Lihat ya. About me. I'm working on what I've been doing. Semua sama persis. Yang beda adalah ini. Classes. Seperti Google Classroom. Kita bisa membuat kelas-kelas di dalam scratch. Tahu enggak saya dikasih teacher account ini dari murid saya? Bu Henny harus bikin akun teacher loh. Tanah Bu Henny guru. Keren kan? Saya dikasih tahu murid. Nah, ada ini yang beda. Lainnya sama. Ke bawah sama. Hal-hal lainnya sama. Apakah ini tentang apa? Ini saya tunjukkan ya. View all. Ini saya sudah buka. Ini adalah kelas. Saya membuat dua kelas. Intro scratch dan kelas guru coding. 2002. Saya sudah mengajari ini sudah lama. Tapi baru bikin kelas guru coding tiga tahun kemudian. Biar mantap dulu. Ini saya buka kelas guru coding. Nanti biar cakep bisa dikasih profil. Profilnya ini kecil. Harus bikin favicon dulu. Bisa bikin di Canva. About this class. Cari. Nah, student-nya sudah masuk. Ini student-student saya. Sudah masuk. Nanti saya tunjukkan cara membuat kelasnya. Kemudian intro to scratch juga. Yang untuk murid-murid. Itu di sini. Intro to scratch. Nah, ini ada dua student saya. Karena yang lain sudah terlanjur pakai. Mendaftar langsung. Tidak pakai teacher account saya. Tidak pakai akun kelas. Jadi, contoh. Nah, ini jadi punya murid saya, saya bisa lihat proyek yang dia share. Tanpa saya harus menyuruhnya. Kayak dulu saya mengajarnya itu prosedurnya. Share link-nya ya. Nanti Bu Henny lihat. Kalau kita bikin akun kelas di teacher account, akun guru, tidak usah nyuruh. Sudah kesimpan sendiri. Kita bisa lihat sendiri anak-anak sudah ngerjain apa belum. Dan sampai seperti apa. Seperti apa ini ya. Nah, ini coding-codingnya anak-anak. Oh, anaknya masih bisanya kode tiga garis gini. Oh, ada yang sudah pinter banget. Nah, itu adalah perbedaan dari akun teacher account atau akun guru. Bagaimana cara membuat kelasnya? Ini caranya. Nanti kalau sudah terdaftar ya. Sudah terdaftar semua. Sudah aman. Legislasi sudah. Bisa. Bisa diakses. Kadang ada masa tunggu. Kalau mungkin teman-teman itu enggak punya track mengajar scratch. Kalau saya kan ada track-nya. Jadi, bisa dilacak sama scratch. Jadi, saya bikin langsung. Sudah di-approve. Karena scratch ini hati-hati di-handle hanya untuk anak-anak. Jadi, hal-hal yang enggak baik. Pornografi, kegejaman, macam-macam. Enggak boleh masuk situ. Nah, itu insya Allah ini scratch adalah platform belajar coding pemula yang aman untuk anak-anak. Nah, cara membuat kelas baru di akun teacher scratch adalah nanti klik classes lalu tambah new class. Amati button. Button itu sesuatu yang kalau kita arahkan dia ada hidup. Link hidupnya bukan anak panah tapi jari. Jari begini. Nah, itu berarti linknya hidup. Nah, at new class kita bisa bikin misalnya untuk coding ceria misalnya. Untuk anak SD kelas 1, kelas 2 misalnya. Kelas khusus, belajar coding. Kelas 1 sampai 2 SD. Atau dan TK. Dan TK misalnya. Kalau paut jangan dulu. Kecuali udah hebat banget ya. Paut bisa laptop oke. Nah, ini hasilnya. Kemudian end class. Eh, bukan end class. Nanti selesai lah. Belajar membuat animasi dan game dengan coding scratch. Nah, gitu aja. Lalu klik student. Ini apa udah cukup besar ya? Bentar, saya gedein dulu. Oke, gedein. Untuk menambah student, kalau anak-anaknya sudah punya akun di scratch, bisa ditambahin langsung di sini. Username-nya. Atau pakai student sign up link. Student sign up link. Ini, di sini. Lalu diklik. Kemudian klik agree. I agree. Jadi, sesuatu yang kita harus approve dulu. Lalu klik get link. Nanti akan ada muncul link-nya ini. Nanti tinggal di copy paste, kirim ke grup WhatsApp kelas. Nah, ini. Kan disuruh copy paste. Copy. Lalu paste. Contoh, kita paste di sini ya. Hasilnya seperti apa. Paste and go. Nah, kalau kita kirimkan ke murid, nanti akan seperti ini. Your teacher invite kamu diundang oleh gurumu masuk ke kelas coding ceria. Get start. Nah, itu muridnya disuruh get start. Ini jauh lebih mudah anak-anak untuk mendaftar. Misalnya anak mau mendaftar menjadi kapten. Saya sudah bikin kapten terbang. Ping misalnya. Lalu bikin password. Biasakan anak-anak nanti menyimpan passwordnya. Passwordnya disuruh. Passwordnya catat di buku ya. Biar enggak lupa. Kadang anak-anak itu lupa passwordnya, terus ibunya saat itu mungkin lagi keluar atau ayahnya sedang kemana. Nangis jadinya. Jadi, biar anak-anak suruh catat. Catat passwordnya. Jangan ditunjukkan ke orang. Kemudian next step. Ini saya, ini ya. Saya coba aja ngawur ya. Lalu next step. Save aja. Januari misalnya ini umur anak. Bu, aku data asli. Enggak apa-apa. Nanti akan kesimpan kok ya. Misalnya anaknya umur. Itu tadi TK, SD berarti umur berapa? 2015, 6 tahun. Anggap 2014. Female. Country, Indonesia. Next step. Ini untuk murid ya. Go to class. Udah. Enggak usah verifikasi email dulu. Waktu bingung. Saya sering stuck di situ. Anak-anak enggak bisa verifikasi email. Enggak bisa share screen. Sudah, selesai. Ada namanya nanti Kapten Terbang Pink ini muridnya. Nah ini. Nanti caranya saya apa itu. Saya sign out dulu ya. Saya akan masuk dengan nama Kapten Terbang Pink. Jadi nanti sign in. Nah, Kapten Terbang Pink tadi. H. Lalu sign in. Ini murid. Ini murid ya. Saya jadi murid Kapten Terbang Pink. Lalu saya create. Nah, nanti karena Kapten Berbang. Saya mencari Kapten yang terbang. Ada enggak? Saya suka hipo. Hipo aja deh. Pakai hipo. Hiponya ungu. Hiponya kita bikin pink. Hiponya kita bikin pink dulu. Nanti pink. Pinknya kok enggak asik ya. What kind of pink? Nah, ini. Fusia. Kapten Terbang Fusia jadinya. Wah. Menyamakannya nih yang agak susah. Sama enggak? Oke, sama. Ya, Kapten Terbang Pink membuat flying hipo. Flying hipo kita bisa kasih coding. Anggaplah sedang menyuruh, kok menyuruh. Mengajar anak-anak untuk membuat satu proyek awal. Dari akun guru. Dari akun guru. Ya, let's fly. Oh, enggak ada kepak-kepaknya. Kasih kepak-kepak. Nah, biar ada kepak-kepak saya. Lalu, minta anak memberi judul. Pink hipo, misalnya. Ini prosedur ngajarnya dengan akun guru. Minta anak untuk share. Wajib ini. Kalau enggak share, kita enggak bisa lihat. Share adalah untuk publik. Nanti akan mengalami kalian anak-anak yang tidak mau share. Itu enggak tahu anaknya mungkin private banget diajarin di keluarganya. Jadi, dia tidak mau share. Anak-anak ajarkan untuk share karena ini adalah komunitas belajar. Tidak apa-apa. Salah, enggak selesai, enggak apa-apa. Di-share. Nanti dibiasakan gitu ya. Oke, ini adalah akun dari Kapten Terbang Pink. Murid dari tadi. Murid dari kelas coding ceria. Jadi, tadi prosedurnya anak-anak enggak perlu verifikasi email, repot-repot. Jadi, dia sendiri pun bisa. Enggak pakai didampingi orang tua. Enggak pakai. Orang tuanya harus buka email dulu. Cari, confirm scratch account dulu. Enggak perlu. Lebih mudah ini untuk anak-anak. Saya mau tunjukkan cek lagi untuk akun dari kelas. Digital.com. Nanti cek kelas. Nah, ini My Classes. Kita bisa langsung lihat dari depan ada My Classes. Nanti kita buka My Classes. Nah, ini tadi coding ceria. Coding ceria. Studenya ada satu tadi. Kapten Terbang Pink, kan? Yuk, kita buka. View, kelas profil. Nah, ada studenya. Kapten Terbang Pink. Nah, ini lihat. Kapten Terbang Pink sudah bikin Pink Hippo pertama. Kita lihat hasilnya. Jadi, mengecek hasil kerja anak-anak jauh lebih muda dengan teacher account. Oke, itu tadi ya. Bagi guru, saya anjurkan untuk membuat beberapa akun. Yang pertama, akun pribadi biar ada pengalamannya untuk verifikasi email. Dan juga akun teacher. Tapi satu akun teacher dulu aja juga enggak masalah. Atau kalau ingin sendiri, misalnya enggak pakai akun teacher, juga oke. Yang ini wajib bagi saya karena memudahkan anak-anak untuk mendaftar di kelas yang akan kita buat. Sehingga mereka tidak harus penat dulu, panik dulu, atau sedih, nangis, dan macam-macam. Karena enggak bisa verifikasi email, enggak bisa nge-share link proyeknya kepada kelasnya atau gurunya. Dan itu biasanya bikin stres sendiri untuk anak-anak di awal. Kalau di awal sudah ada masalah itu, udah rada down tuh motivasi anak-anaknya. Jadi, seminggu sebelum kelas dimulai atau sudah siapkan dulu langkah-langkahnya di website, atau bikin di Google Drive, atau whatever, kasih link tadi, link dari guru tadi. Link kelas guru tadi. Caranya adalah kayak tadi ini. Saya tunjukkan tadi ya. Sign up link. Ini nanti dikirim. You can add student to this class, student sign up link. Oke, itu adalah keunggulan atau keuntungan dari scratch teacher account yang sebaiknya digunakan oleh para guru. Baik, itu adalah teacher scratch account yang sebaiknya digunakan oleh para guru. Dan sebaiknya juga guru update, mau update. Kalau sudah terlanjur membuat akun pribadi, enggak masalah. Saya juga membuat ulang akun teacher khusus. Dan proyek-proyek kita yang di tempat lama, kita bisa save to your computer, kemudian load di tempat baru. Atau kita tinggal remix saja. Beberapa yang kita butuhkan, kita remix. Kita masukkan studio, sehingga di akun teacher sudah lebih rapi lagi. Karena di akun pribadi kita biasanya masih trial-trial, masih acak-kadut. Semuanya dibuat ya. Kita bisa rapikan di akun teacher, di akun guru di scratch. Kemudian studionya, kelasnya, semuanya dirapikan. Sehingga anak-anak bisa belajar. Misalnya buka di studio ini, lihat remix, kemudian modifikasi. Seperti itu. Oke, selamat bergabung dengan kita untuk menjadi guru coding anak-anak dengan scratch programming. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.